Welcome back to my KNK Asiatik. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview lagi TWS Soundcore E50i ini selama 1 bulan. TWS ini tersebut masih awet walaupun pernah dicemplungin ke dalam air selama 1 menit. TWS ini masih bersuara normal seperti baru pertama kali mencoba. Jadi TWS ini aman setelah saya cemplungin ke air. Kemarin ada yang komen, gimana bang, mati nggak? Nggak coy, masih siap pakai, masih normal. Oke, selain memiliki banyak fitur dari mulai equalizer, fitur sound effect-nya juga sebagai background dari suara musik bluetooth seperti ada suara angin, suara alam, suara hewan, suara hujan, dan lain-lain itu ada di aplikasinya ya. Kemarin saya nggak bahas pool tentang si kelebihan dari aplikasi si Soundcore R50 ini. Dan pemakaian 1 bulan lebih, sensornya masih sangat sensitif banget. Hal ini tapi karena saking sensitifnya, agak sedikit mengganggu sih kalau dipakai saat tiduran. Sebenarnya sih bisa dimatikan aja si fitur tap-nya atau si fitur sensor sentuhnya. Tapi ya nggak banget gitu kalau mau pakai, kita harus setting-setting lagi. Karena settingan yang terakhir kita pakai itu yang akan jadi profile si TWS ini. Dan akan tersimpan di ROM memori si TWS ini. Walaupun tidak terkoneksi ke aplikasi. Terus yang saya rasakan setelah pemakaian 1 bulan lebih, walaupun si hosting-nya berbahan plastik dop, tapi licin-nya minta ampun. Aduh, baik hosting-nya ataupun si airbud-nya ini sangat terasa licin sekali. Dari sebulan pakai, airbud-nya pernah jatuh 2 kali. Dan terjatuhnya itu saat mau dimasukkan ke si hosting-nya, karena saking licinnya gitu ya si TWS ini. Padahal ini berbahan dop, saya juga kurang ngerti kalau bisa gini ya. Kauhnya si berbahan dop ini hausnya lebih sepet. Ini si soundcore ini nggak bisa dibuka dengan satu tangan. Beneran loh, susah loh. Hauh, haus dengan dua tangan. Pernah dibuka dengan menggunakan satu tangan, alih-alih hosting-nya kebuka atau tutupnya buka, eh malah loncat dari genggaman si hosting-nya. Dan yang saya rasakan setelah satu bulan pemakaian, ya si hosting-nya ini cepat sekali kegores ya. Padahal ini materialnya material solid, tapi sangat cepat kali kegores. Padahal saya ini dalam pemakaian sangat apik sekali. Setelah materialnya berjenis plastik apa ya? Kok gampang banget kegesek dan berbekas ya? Ini terlihat banyak goresan-goresannya di sini. Kalau dibandingkan dengan M10 yang udah hampir 6 bulan, hampir sama si rusaknya itu, si goresan-goresannya itu. Nah ini baru sebulan, ini udah 6 bulan. Aneh. Saya kasih tip buat teman-teman yang baru membeli TWS dari soundcore R50i ini, lebih baik siapkan budget dikit untuk membeli case hosting-nya ya. Biasanya case untuk hosting ini berbahan silikon halus, biar si hosting TWS ini lebih awet, kayak cepat kena goresan. Awal-awal saya pakai ini, di hari pertama udah ada bekas goresan, padahal saya masukin tas selempang yang sangat apik gitu. Saya telat beli case dari hosting ini. Kalau sekarang sih udah banyak yang cacernya gini, jadi males ngepain juga beli hosting-nya aja kalau udah banyak yang leceh seperti ini. Benerinya sih ya nggak banyak kekurangan ya. Dalam 1 bulan pemakaian, cuma ya walaupun sedikit, tapi terasa patah sih karena udah banyak goresan. Sekian dulu, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Daaah.